Pemirsa perkelahian antara dua kelompok warga pada sore tadi berlangsung di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat. Konfrontasi mengakibatkan dua orang terluka akibat sabetan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas menunjukkan saat sekelompok orang menyerang sebuah posko ormas di kawasan Pasar Tanah Abang Blok G Jakarta Pusat. Video memperlihatkan sejumlah orang di antara para penyerang membawa senjata tajam. Serangan terhadap posko ormas inilah yang kemudian memicu konfrontasi masal alias taburan. Keributan berdarah pun pecah di atas jembatan tinggi Tanah Abang Palmerah Jakarta Barat. Saling serang antara dua kelompok warga mengakibatkan jatuhnya dua korban luka. Mereka adalah dua orang anggota ormas yang bernama Sunario alias Kliwon dan Triaso. Kedua pria tersebut menderita luka terbuka di tangan dan kaki. Hingga malam ini keduanya masih mendapat perawatan di rumah sakit Tarakan, Jakarta Pusat. Jadi BPPKB Tanah Abang ini yang dipimpin oleh Haji Okis sedang bermitra dengan polisi, sedang mengikuti penyuluhan dari Bimas Polda, Mayor Agung di Polsek Tanah Abang dengan Wakil Kapolsek Pak Subriadi. Nah, tahu-tahu mereka nyerang pakai senjata semua, curit. Nah, dengan adanya penyerangan itu, karena kami ini kawan-kawan anggota yang kadang bawa senjata, dia juga ngajak-ngajak kantor, alhasil ada yang kena celurit dua orang untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi Alhamdulillah sehat. Kasus tawuran berdarah ini ditangani secara gabungan oleh Polres Metro Jakarta Barat dan Polres Metro Jakarta Pusat. Petugas langsung melakukan pemeriksaan dan memintai keterangan para saksi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya benderokan. Untuk menghindari benderokan meluas, sejumlah petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat hingga kini melakukan penjagaan di kawasan Pasar Tanah Abang. Dari Jakarta, Yuga Gus Pratomo dan Ong Suhirman TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!